Laga pabungkas penyisian Grup D antara Mitra Kukar kontrak Persiba Balikpapan tersaji di Stadion Batakan Balikpapan Rabu Sore. Pada laga kali ini, tim berjuluk Beruang Madu berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Kol kemenangan Persiba dicetak oleh Muhammad Yogi Nofrian lewat titik 12 pas pada menit ke-62. Hasil ini membawa pasukan Fahri Husaini sempat ke puncak nasmen Grup D dengan koleksi 15 poin. Sementara Mitra Kukar terancam terdegradasi. Grup D lainnya, Sulut United bertemu dengan Kalten Putra pada pekan ke-10. Laga penentuan yang digelar Stadion Batakan Balikpapan Rabu Malam, Kalten Putra sangat butuh kemenangan untuk lolos ke babak delapan besar. Namun mereka justru takluk 0-2 dari Sulut United. Gol kemenangan Sulut United diborong oleh Yudi Khoirudin yang dicetak di babak pertama. Hasil ini mengantarkan Sulut United ke puncak nasmen sementara Grup D menggeser yang sebelumnya menjadi milik Persiba Balikpapan. Kepastian tim yang lolos ke babak delapan besar, Grup D ditentukan oleh pertandingan Persewar melawan PSBS Biak pada hari Kamis. Persewar memiliki 12 poin yang kemungkinan bisa menggeser salah satu tim ke babak delapan besar. Kembali lagi memandu Anda. Terima kasih telah menonton!